Lalu terkait pemeriksaan kesehatan rutin pada lansia, apa aja sih yang perlu rutin diperiksa, terutama pada lansia yang notabene masih dalam kondisi sehat. Walaupun lansia itu tetap berada di kondisi sehat atau tetap bisa beraktifitas, kita harus rutin memeriksa beberapa poin yang harus kita periksa secara rutin. Yang pertama itu tekanan darah, yang kedua gula darah, yang ketiga kadar kolesterol, yang keempat itu asam urat. Keempat komponen ini sebaiknya diperiksa secara rutin bertala, minimal 3 bulan sekali. Yang jururkan minimal 3 bulan sekali. Lalu gimana kalau saya nggak punya alat-alat untuk periksa ini? Kita bisa memanfaatkan layanan pemeriksaan yang ada di sekitar rumah kita. Misalkan kalau di satu wilayah itu, pasti ada namanya layanan posbindu bagi lansia. Terus juga ada layanan posbindu PTM, posbindu penyakit tidak menular. Layanan dari kader. Biasanya kalau di satu RW, RT itu kader-kader berinisiatif memberikan pemeriksaan kesehatan rutin buat warga sekitarnya. Itu bisa kita manfaatkan. Bahkan layanan puskesmas yang ada di wilayah rumah kita itu, itu kita bisa manfaatkan. Ini adalah layanan-layanan yang wajib kita ikuti bagi lansia kita agar kita mendapatkan keuntungan dari pemeriksaan berkala ini. Keuntungan yang pertama yang bisa kita dapatkan apa? Kondisi kesehatan si lansianya bisa terpantau. Jadi kita sebagai anggota keluarga ataupun caregiver bisa merasa lebih aman bahwa lansia yang ada di rumah kita, seperti orang tua kita atau nenek kita, kita kondisi secara penyakitnya kita bisa tahu. Sehingga apabila terjadi apa-apa ataupun terjadi masalah kesehatan yang membahayakan, kita bisa mengakses layanan kesehatan yang sesuai dengan masalah kesehatannya. Kedua, kita juga bisa mendapatkan informasi kesehatan terbaru. Jadi saat ikut kegiatan seperti pos bindu lansia ataupun pos bindu PTM, jangan biarkan lansianya itu datang sendiri, tapi dampingi, boleh anak ataupun cucunya, dampingi dia. Agar apa? Kita juga sebagai keluarganya bisa mendapatkan informasi kesehatan terbaru dari petugas kesehatan ataupun kadar kesehatan. Ketiga, mendapatkan fasilitas pengobatan sesuai indikasi. Seperti di layanan pos bindu lansia, kalau misalkan ada lansia yang menderita diabetes ataupun darah tinggi, nanti saat kegiatan pos bindu PTM ataupun pos bindu lansia, biasanya itu ada petugas kesehatan. Dan pasti akan diberikan obat-obatan atau vitamin sesuai dengan indikasi ataupun keluhan kesehatan yang dirasakan dari lansia itu sendiri. Yang berikutnya, memberikan kenyamanan bagi keluarga. Apabila lansia kita terpantau kondisi kesehatannya, kita juga sebagai anggota keluarga bisa merasa nyaman dan bisa lebih produktif untuk aktivitas sehari-harinya. Sehingga meminimalisir stresor bagi caregiver ataupun anggota keluarga yang memiliki lansia. Terima kasih telah menonton!